Hai kembali lagi di rumput channel ada Honda Jupiter kan ya Yamaha Jupiter ini masalahnya pada kalipernya ini patah bagian ini ya kemudian diganti dengan yang biasa merknya ini Zenku Zenku merknya kemudian dicek itu kok ternyata kabel selang remnya ini kok terlalu pendek jadi sama yang ori ini jauh panjangnya selisih 5 cm jadi ketika ini nanti belak itu dia agak seret karena agak gaduh sini terlalu pendek ini ya terlalu ketarik banget nah disini saya ganti untuk selang remnya pakai yang lama triknya bagaimana agar kita tidak beding terlalu lama tetap stay hitung di rumput channel silahkan like subscribe rumput channel mat untuk perbedaan panjangnya ini saya tidak terlalu coba ya cuma ini enggak sampai 5 cm cuma 3 cm saja tapi yang namanya kabel rem kalau ketarik-tarik wah itu bisa bermasalah dipengaraman malah jadi berbahaya ini masternya ini aja nih kita tekan pistonnya ini minyaknya nggak keluar ini guys ini kompleks itu pistonnya ini pula ketika saya tarik harapannya biar nanti untuk mengisi ruangan dibawah sini agak banyak minyaknya ini enggak bisa kalau ini ponen sekompleks banget ini masalah ini baru mitasnya mah bikin mumet ini trik yang saya lakukan ketika membidik biar nggak lama ketika penggar pasang rem ya ini bener saya tarik mentok tapi nggak bisa karena biasa ya 4kw itu pasti ada aja masalahnya ini kali pernya kita isi dengan minyak rem ini sebenarnya ketika ini penuh ya tapi ketika digujak goyang ini nanti pasti turun selamat menikmati selamat menikmati ini sudah stabil kemudian ini dipasang saja ke bagian remnya ya kemudian kita coba bleeding dari silnya ini masih lemes masih kelihatan bagus ya dipasang pun kelihatan agak serot kita coba pasang lagi saja cari masalahnya saya kira kalau untuk masang seal master atau lepas pistonnya itu pasti sudah katam ya masalah bleedingnya yang jadi masalah ini ini ada pergerakan kalau terlihat ada gelembung-gelembung yang naik tandanya ini minyaknya turun gelembung sudah menjadi semburan minyak ya berarti ini sudah mulai ada pergerakan dari minyak yang masuk ketika sudah ada cover dari seal master ini sudah kelihatan normal pistonnya ini kita tarik ulur biar minyaknya nyerot dan dorong ke depan sehingga udara ini itu bisa keluar dengan cepat beton kaliper ya ini minyak remnya ditambahi ya cukupnya saja kemudian jangan lupa ditutup ya kalau tidak ditutup karena imitasi itu biasanya muncrat-muncrat kalau ori kan ada platnya itu ya untuk penahan tidak muncrat kalau imitasi tidak ada nah untuk menghilangkan udara pada bagian kaliper ini lewat selang ini selang itu mudah ini tinggal kalipernya itu tarik keluar hati-hati jangan sampai lepas kemudian dorong ke atas minyaknya tarik lagi nah ini jika yang pakai double piston bisa dua-duanya dinaik turunkan tapi kalau ini kan satu ini agak seret baru yang ini bisa gerak tidak masalah kita goyang-goyangkan agar yang bagian sini itu udaranya hilang kita nyari tujuannya udara sini hilang biar narik ke sini kemudian udaranya itu kita dorong keluar kayak gini posisinya diharapkan udara yang itu nanti ada di atas ini kemudian naik ke sini lakukan beberapa kali ini keluar masuk 2-3 kali cukup kemudian dicoba pasang-pasang kita pasang remnya untuk Yamaha maupun Honda caranya sama buang 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 anginnya melalui selang utama naik ke atas sesuai dengan sifat udara ketika udara itu kan ringan dia naik minyak ke bawah jadi secara teori masuk ya barulah ketika sudah terjadi tekanan timbul tekanan yang muncul ketika direm kita nanti buangnya lewat sini ini sebagai tahap akhir tekanan mulai timbul kemudian sini mau bergerak nah ketika mau ngeluarin angin itu dia digedok-gedok dulu angin yang ke bawah sini biar naik yang dari sini juga ikut naik ke sini ini kita sudah pada tahap akhir tekanan sudah mulai muncul cuman masih empuk kemudian dibuka tanpa harus direm ini nanti keluar sendiri nah ini sudah keluar barulah diutup nah ini dia sudah dapat ini guys dapat ya nah saya ulangi lagi ya ini banyak yang bertanyaan kayak gini bagaimana cara mengeluarin udara yang sulit dalam dalam rem yang bikin males ya untuk muka-muka yang pertama kita tarik ulur pistonnya dengan kondisi minyak rem sudah penuh dalam artian ketika piston itu masuk dalam penuh atas mastenya dipenuhin ketika ditarik nanti biar turun tidak kehabisan tarik ulur-turur selama 2-3 kali pistonnya dengan kondisi selangnya ini di atas agar udaranya yang kita buang itu masuk lewat selang ini ke atas sesuai dengan sifat udara pasti naik ke atas lebih ringan daripada minyaknya minyak turun ke bawah angin ke atas dan dipasang-pasang barulah kita fungsikan ini sebagai tahap akhir buang sisa-sisa dari udara yang masih ada di kaliper itu akan lebih cepat daripada kita ngasih minyak dari atas dibuang-buang lewat sini karena pastinya anginnya mau naik di si minyak turun naik turun naik turun gitu terus di dalam selang dan kaliper jadi sulit untuk menimbulkan tekanan demikian tutorial kali ini semoga bermanfaat rempun tikisional mantap